baik pemirsa kita ketemu lagi di channel Baiti Mahkuring dan kali ini kita akan memasang stiker atau skot light di kaca untuk alat-alatnya ini ada lap untuk membersihkan kaca dan ada metran untuk mengukur ada cutter ini untuk memotong dan ini ada penggaris ini stiker atau skot light yang akan kita tempel di kaca dan yang terakhir ini semprotan ini cairannya saya memakai sunlight pencuci piring atau pakai sampo juga boleh untuk langkah pertama kita ukur dulu kaca yang akan kita tempel panjang lebarnya atau tinggi lebarnya nah setelah itu baru kita ukur skot light atau stiker sesuai ukuran kaca tadi sub indo by broth3rmax lalu kita potong memakai cutter sub indo by broth3rmax langkah selanjutnya kita bersihkan kacanya sebersih-bersihnya ya pakai lap yang sudah tersedia setelah kacanya bersih kita semprot-semprot memakai cairan sunlight tadi atau cairan sampo kita buka lapisan stikernya dan jangan lupa di bagian stikernya juga kita semprot memakai cairan sunlight juga seperti di video jadi kacanya disemprot stikernya juga disemprot setelah itu kita tempel nah seperti ini setelah itu kita tempel untuk langkah terakhir kita keluarkan gelembung-gelembung yang ada di kaca memakai penggaris seperti di video ya perhatikan jadi cairan sunlight itu fungsinya untuk memudahkan mengeluarkan gelembung jadi kalau tidak memakai cairan sunlight atau sampo atau yang lainnya jadi nanti gelembungnya tidak akan bisa dikeluarkan yang harus diperhatikan dan awas ini untuk penggosoknya jangan memakai benda yang tajam nanti kalau memakai benda yang tajam stikernya bisa tergores ini saya memakai penggaris ya karena penggaris tidak tajam dan harus yang lurus jangan yang cekung atau cembung mohon maaf pemirsa ini di bagian tengah agak atas sedikit ada garis yang kelihatan membentang ya ini karena kacanya terbagi dua kaca bagian atas bagian bawah jadi enggak menyatu jadi kalau dipasang stiker seperti ini akan kelihatan jadi sambungan kacanya kelihatan antara kaca atas dan kaca bawah sangat mudah sangat simple selamat mencoba baik dan hasilnya seperti ini selamat mencoba selamat mencoba